Tim Resmob Polda Jambi bersama tim opsional Polres Indra Giri Hulu menangkap seorang pelaku penggelapan uang perusahaan di salah satu perumahan kota Jambi yang menyebabkan korbannya mengalami kerugian mencapai 250 juta rupiah. Tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membackup tim opsional Polres Indra Giri Hulu menangkap Madian umur 49 tahun, warga Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang merupakan pelaku penggelapan uang perusahaan di Provinsi Riau di perumahan New Castle, Kota Jambi pada Kamis 7 Juli 2022 lalu. Dari informasi yang didapat, tersangka Madian melakukan penggelapan uang perusahaan di tempatnya bekerja sebesar 250 juta rupiah. Kasub Ditiga Jatantras Ditreskrimum Polda Jambi, Kompol Handres mengatakan tim Resmob Polda Jambi melakukan backup terhadap opsional Polres Indra Giri Hulu setelah pihaknya mendapatkan informasi tersangka Madian bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya di Kota Jambi. Setelah berhasil menangkap tersangka Madian, langsung dibawa pelaku ke Polres Indra Giri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!